Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Nah teman-teman, kali ini saya akan membandingkan pertumbuhan tanaman bawang merah yang saya tanam menggunakan karung bekas dan yang saya tanam juga di tanah langsung Nah seperti ini Nah ini saya tanam menggunakan karung bekas Nah untuk pemanenan tinggal beberapa hari lagi Nah penampakannya seperti ini teman-teman Luar biasa Umbinya Mantap Anakannya puluhan Tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 3 hari lagi ke depan akan saya lakukan pemanenan Nah ini umbi Saya tanam menggunakan karung bekas, tapi hasilnya luar biasa Nah ini sebesar telapak tangan Saya tanam menggunakan karung bekas bawang merah Nah mari kita lihat umbinya hampir 20 lebih Mantap Mantap Cuma menggunakan karung bekas Mantap Umbinya Luar biasa Jadi Budidaya bawang merah ini bisa juga kita tanam di pekan rumah Seperti contohnya kita tanam menggunakan karung bekas Kalau soal kesuburannya Luar biasa ini Sangat subur Jadi tidak harus di tanah seperti itu Nah itu teman-teman Saya tanam juga di tanah langsung Nah untuk usia Bawang merah yang saya tanam ini Di karung bekas ini sama yang di tanah langsung Itu yang di bawah Beda 2 minggu Beda 2 minggu teman-teman Nah mari kita lihat umbinya Suburnya Minta ampun Umbinya besar-besar Mantap Cuma menggunakan karung Nah untuk perawatannya Jika kita tanam di karung bekas Gampang Tinggal kita lakukan pengupukan rutin Biasanya saya lakukan sekali seminggu Tinggal kita kocor Kita siramkan Di lubang tanamnya ini secukupnya Nah itu teman-teman Kelebihan Kita menanam Bawang merah di karung bekas Jadi perawatannya sangat gampang Apalagi untuk pengendalian Gulma maupun rumput Tidak harus perlu kita lakukan Karena Sudah pakai karung bekas ini Untuk menghambat Tumbuhnya gulma maupun rumput Nah ini Besar-besar teman-teman Lebih satu on ini Per lubang tanam Dan akan saya bandingkan Dengan yang saya tanam di tanah Langsung ini Penampakannya Tapi umurnya Sama yang tanam Saya tanam di karung Dua mingguan Nah ini teman-teman Nah ini Nah ini Yang saya tanam Di tanah langsung Tapi lumayan subur juga Nah seperti ini Ini baru berumur Satu bulan dua minggu Nah ini Penampakan umbinya masih seperti ini Rimpang Ya umbi-umbi Nah ini teman-teman Tinggal Ini pun tinggal menunggu Panen Nah jika saya bandingkan Dengan Sama yang Saya tanam di karung Lebih subur Yang di karung Karena Perawatan Bisa semaksimal mungkin Kita lakukan Jadi untuk budidaya Bawang merah Tidak harus Di tanah langsung Atau di lahan luas Seperti ini Bisa juga kita Mampatkan Lahan sempit Seperti depan Pekaran rumah Kita tanam Menggunakan karung bekas Seperti ini Nah Nah ini penampakannya Teman-teman Tinggal beberapa hari lagi Tiga hari lagi Sudah saya panen ini Luar biasa Subur Dan yang di tanah Penampakannya Ini cuma Dua kali pengumpukan Yang di tanah ini Umur 14 HST Dan 30 HST Nah perkembangannya Seperti ini Dan Bedanya Dua minggu Sama yang saya tanam Di karung bekas itu Nah ini penampakan Umbinya Teman-teman Ini dua minggu lagi Kurang lebih dua minggu lagi Bisa kita lakukan Pemanenan Tidak Kalah suburnya Sama yang di Karung bekas tadi Nah ini penampakannya Mari kita lihat Bawang merah Cuma dua kali pengumpukan Tapi lumayan subur Tapi lebih subur Kalau saya perhatikan Lebih subur Yang saya tanam Menggunakan karung bekas tadi Tapi ini pun Sudah lumayan ini Us mantap Bawang merah Pinggiran danatoba Jadi bisa disimpulkan Yang Bawang merah yang saya tanam ini Suburan yang di karung Teman-teman Mungkin Gara-gara Pengairan Bisa kita normalkan Artinya di musim penghujan pun Pasti medianya Kering Beda halnya Jika kita tanam Di tanah langsung Jika musim penghujan Maka Lahannya Akan Pasah Jadi tidak kering Beda halnya Jika kita tanam di karung Lahannya Biarpun musim penghujan Pasti kering Karena kita Medianya Kita isi Dalam karung Mantap yang di karung ini Siap Menunggu panen Kita lihat Umbi Umbi bawangnya Besar-besar kali Saya bandikan dengan jari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan 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 Anakan Atau Umbi Kalau yang ini Dua puluhan Tapi agak kecil Dua puluh lebih Subur sekali Mantap Sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa